Hai semuanya selamat datang di channel youtube saya Barus J Kalau di video yang sebelumnya kalian udah ngeliatin review saya tentang Rit Xiong Ying yang alto Bacanya tuh Xiong Ying ya harusnya ya Kayaknya ya Xiong Ying Dan kali ini Saya mau review yang Sopran dulu Ya karena kebetulan Sopran saya juga Kemaren saya udah bilang Soprannya lagi sehat-sehatnya Jadi Lagi semangat banget bikin yang buat Sopran Jadi karena memang Penasaran juga sih sama Rit Xiong Ying ini kan Belum ada yang review Jadi saya tuh belum pernah ketemu sama temen yang pake Rit Sopran Yang Xiong Ying ini Jadi Mending saya langsung buka dulu Kalau yang tenor kan udah beberapa Sempet ngasih review ke saya pribadi Ya Nantilah gitu Cuman Karena penasaran aja nih sama yang Sopran kayak gimana Jadi kita langsung aja ya Sebelum lanjut Kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe Terus tonton videonya sampai kelar Like Terus bagiin deh ke media sosial kalian Oke selamat menonton Dan seperti biasa Seperti biasa ini Semua Semua packagingnya Siong Ying ini sama ya Kayak yang Alto kemarin tuh Di plastikin gini kayak Pandoren Tapi ya Read case nya Ah Yang ini Ini better nih Kalau yang kemarin Saya liat di Alto Itu agak kendor Ini lebih Tight nih Nah ini bagus nih Kalau gini Ya Kalau yang Kalau yang Sopran Ini kalau buat saya sih Wah lebih better bro Dibanding Dibanding yang Alto kemarin ya Ini yang selek jazz ya Jadi Kalau dari sini sih Sudah langsung keliatan Bedanya Ya Ini udah langsung keliatan Dari ujungnya Sudah terlihat Beda Sedikit bedalah Tuh Sedikit Kayak yang Siong Ying ini Lebih Lebih apa ya Dia lebih Nyekung gitu loh Sedangkan kalau yang selek jazz tuh Dia Lebih Bersiku sedikit Tuh Ya kan Bagian ujung Ya Terus kalau masalah Halus apa enggaknya Yang Sopran ini better Bro Dibanding Yang Alto kemarin Atau mungkin yang Alto kemarin tuh Sebenernya produk gagal Mungkin gak ya Mungkin aja ya Dan disini sudah ada Cuttingan Disini ya Ini Harusnya pertanda Bahwa Si Rid Ini Apa ya Lebih Lebih bright Harusnya ya Harusnya Dari pengalaman yang saya pernah coba Cuman memang Enggak Enggak Jadi patokan sih Karena ada orang yang bilang French cut lebih bright Dibanding American cut Ada yang bilang American cut Lebih bright Dibanding Si French cut Gitu gitu Jadi Beda cuttingan yang disini nih Yang bagian Ini Ya ini Beda Soundnya Katanya Jadi Ini udah pernah saya bahas Di video sebelumnya Jadi ini Rid Sama-sama Baru saya buka ya Masih Grace semua Jadi langsung aja Kita Lihat Soundnya Beda Maksim Beda Beda Terima kasih telah menonton 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 Tadi kan Terima kasih telah menonton 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 kalau yang ini ada tengahnya ya tuh kelihatan kan ini beda banget nih, pantesan ya karena dari dua rita aja udah beda cuman overall yang saya rasain pertama, kalau dibandingin sama si select jazz yang saya tiup si select jazz otomatis finishingnya masih lebih bagus, lebih rapi dan lebih halus lebih halus kalau kalian bisa lihat disini ini cuttingannya si select jazz itu lebih halus dibanding si xiong ing kelihatan lebih soft lebih halus dibanding yang xiong ing ini xiong ing ini select jazz ini xiong ing terus juga dari dari apa ya soundnya juga saya masih lebih suka select jazz sih jujur aja karena dia masih lebih lebih bersahabat kalau di tiup dibanding si xiong ing ini cuman mungkin kalau ini nomernya saya ambil yang dua atau dua setengah mungkin akan lebih enak mungkin ya tapi ya itu karena rate harga murah jadi masalah konsistennya di satu box itu pasti lebih macem-macem lebih beragam sedangkan kalau si select jazz ini yang saya coba dari satu box isi 10 ya mungkin ada sekitar 3 atau 4 gitu yang mungkin nggak enak jadi masih lebih banyak enaknya kalau buat saya sedangkan yang xiong ing ini ini nyobain dua aja menurut saya nggak ketebak terus untuk low range-nya saya suka banget di select jazz ya karena soundnya dia lebih bulat dia lebih apa ya lebih keluar lagi suara bodinya sedangkan kalau yang xiong ing ya kena keberatan juga terus dia soundnya doff banget sebenarnya bagus dan saya suka itu sound doff ini cuman ya kegedean bos jadi terlalu banyak resistnya terus soundnya jadi sangat amat tumpul gitu loh jadi kayak kurang gigit sedangkan nada atasnya ya select jazz menurut saya masih lebih menjuarai sih dibanding xiong ing karena memang udah terlalu berat jadi untuk nembak atasnya itu nada-nada atas itu agak sedikit tumpul gitu kayak enggak gitu ya paling itulah ya kalau yang buat sopran kalau menurut kalian gimana kalian bisa tulis di kolom komentar dong kira-kira menurut kalian gimana nih red xiong ingin ini kalau misalnya kalian udah pernah pake coba tulis di kolom komentar bedanya sama red yang sebelumnya kalian pake entah pandor entah apapun itu kalian bisa tulis di kolom komentar kita diskusi disana oke oke sekian dulu video kali ini see you and god bless you semoga membantu ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati